Sebelum menghabisi nyawa adik Yunia, Rudok Tobing sempat melakukan percakapan. Sebelum membunuh Rudok, menanyakan kepada korban akan memilih ha atau dirinya, serta meminta pendapat korban jika temannya melakukan kesalahan. Diketahui, Jem merupakan teman pelaku, namun kini berselisih hingga bermusuhan. Hal itu diungkapkan oleh Direkskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Hariyadi. Ia menjelaskan awalnya, Rudok mengajak korban untuk membuat konten prank dan mengikatnya. Setelahnya, barulah Rudok mengakui dirinya tak membuat konten prank tersebut dan menanyakan hubungan adik dengan hak. Setelah menanyakan hal itu, Rudok langsung menunjukkan maksud untuk membunuh korban. Tapi sebelumnya, Rudok memaksa korban untuk mentransfer uang senilai 30 juta rupiah. Sebelum membunuh korban, Rudok menanyakan jika ada temannya yang melakukan kesalahan akan dimaafkan atau tidak. Saat itu korban menjawab akan memaafkannya, tetapi tetap meminta pertanggung jawaban dan lapor polisi. Atas jawaban tersebut, Rudok langsung menghabisi nyawa adik. Henki menambahkan target utama Rudok sebenarnya bukanlah adik, tetapi hak. Pelaku dan hak mulanya hanya berselisih biasa, namun kekesalan pelaku memunjang. Dan cemburu setelah melihat pertemanan adik Yunia dan hak semakin dekat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!